Kak, bagaimana pendapat Kakak dengan orang yang makan tapi sisa makanannya dan masih ditinggalkan, masih utuh, ada yang utuh? Bagaimana pendapat Kakak? Mudah, jadi lebih besar, jadi... Ada makanannya, ada nasi. Nasi tadi yang sudah kami bahas, jadi nasinya kami bawa balik, kami bawa bungkus, bungkus kaya, bungkus kaya, bungkus, bungkus. Terima kasih Kak. Jadi kami bungkus, gas, makanannya yang sudah tersisa tadi. Jadi rencananya itu kan tadi kan sisa dari pasangan muda-mudi. Jadi ditinggalkannya masih bungas, masih utuh, jadi akan kami bagikan ke orang yang membutuhkan kelak. Oke saksikan guys, lanjutannya. Kita mau nanya ke salah satu teman bagaimana pendapatnya dengan kejadian tadi teman. Sudah lama di sini ya? Sudah. Ya guys, kita mau nanya salah satu kawan yang tadi sama-sama melihat kejadian yang makanan masih utuh ditinggalkan. Jadi apa pendapatnya Abang dengan kejadian tadi? Sayang lah Abang. Sayang. Oh, sejati ditolak. Maksudnya kejati dicolak, guys. Terima kasih. Tuh teman-teman, semua merasakannya, apa ya, kasihan lah buat pada anak muda, gaya tapi gak tau bersyukur. Nah, jadi kita bagaimana biarpun kita di cafe di ternamapun, tapi kalau masih ada makanan untuk bisa kita bagikan ke orang lain, bagikan. Nah, yang lain masih membutuhkan. Nah, makasih ya. Oke guys, kita lanjut. Saya mau nanya soal tadi kejadian. Jadi kami makan di camping, ada dua pemuda yang ada di pacaran, habisnya belum selesai makannya, bahkan utuh makanannya ya, udah ditinggalkannya. Jadi, apa pendapat kakak-kakak di situ? Sini ya. Ya, bagaimana pendapat kakak dengan orang yang makan, tapi sisa makanannya dan masih ditinggalkan, masih utuh, ada yang utuh. Baik pendapat kakak. Ya, gak bisa langsung nilai orang yang negatif sih. Ya, cuman kebetulan emang dia kenyang ke atau gimana ke moodnya, moodnya langsung gak anap-anap semakan ke. Tapi, munja daripada dibiarkan ke baru bagus, diberikan ke yang di samping ke. Atau bungkus buat baling. Soalnya kan dibersengankan ada yang lebih cepat. Makan sampai di tempat. Gila, saya nyaman ya. Betul. Makasih. Ada lagi. Yang lain, kakak? Bolehlah, ada antara satu. Ini kakak-kak. Intinya harus itu. Oke lah. Kak, makasih atas tangkapannya. Tentu nanti nasi itu akan kami bagikan kepada orang yang membutuhkan. Pasar ataupun yang lain. Selamat sukses. Terima kasih, kak. Kek. Kak, mau nanya. Gimana tangkapan kakak dengan makanan yang biasanya banyak tersisa seperti itu, kak? Gimana ya, kalau dari segi kita sendiri pembelinya gila, kakak? Oh. Keuangan kita kan ya, membazir makanan kita. Kan itu kan dan habiskan. Oh, iya. Membazir banyak orang yang lain yang perlukan, iya kan ya. Betul, kak. Yang lebih membutuhkan. Nah, lebih, kaknya sampah kan. Sampah, sampah, misalkan gimana-mana, kak. Jadi biasanya kalau makanan seperti nasi, api, gini-gini, yang sisa kaya dapatkan misalnya, kak? Dibuang ataupun dikembanakan, kak? Yang sisa, kan, kan gitu kan ada kesempatan kan, kalau misalkan yang organik dengan yang ini. Oh, iya, iya. Kalau untukkan yang nasi, biasanya ya, ada ngadang orang. Untukkan ambilnya, untukkan merikan ke hewan ternak lah, deh. Oh, iya, kak. Kalau sisanya yang plus-plus, gitu, kebawah, 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 kebawah. Oh, iya. Ya, kaknya, makasih, kaknya. Atas, ini, kak. Siap. Guys, kita lantuk dibalikan pelajaran yang luar biasa bahwa makanan, iya, nak kita syukuri. Banyak, sedikit, ya harus kita syukuri. Apa lagi? Sampai di sisa. Kalau di sisa itu, bagaimana? Kita ambil, kita bungkus, kita berikan yang lebih berhak yang membutuhkannya. Yang banyak asli, lah apa, kawan-kawan kita dari saudara kita di luar sana. Selamat, kita di kampung Sekurah. Jadi, saya yang ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.